Pian RSUD Kota Bogor menemukan beberapa kejanggalan atas mayat yang hidup lagi asal ranca bungur Bogor Sebelumnya, US 40 tahun dikabarkan meninggal dunia dan hidup lagi pada Jumat 11 November Yang kemudian dilarikan ke rumah sakit umum daerah Kota Bogor dalam kondisi hidup pada Sabtu 12 November dini hari US yang dikabarkan meninggal dunia oleh rumah sakit namun pihak keluarga tak bisa menunjukkan surat kematian Bahkan sejauh ini tidak diketahui secara pasti rumah sakit mana yang menyatakan US meninggal dunia Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin mengungkapkan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan terkait kabar mayat hidup lagi di Bogor Bahkan kata dia, sopir ambulans yang membawa US pun sudah dilakukan pemeriksaan Sebelumnya, pihak keluarga menyebut jika US meninggal dunia di Semarang dan dipulangkan menggunakan pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Namun, surat keterangan pengiriman jenazah kargo penerbangannya pun tidak ada Sementara itu, pihak keluarga US juga memilih menutup diri dan enggan memberikan penjelasan Rumah satu lantai dengan tembok luar berwarna hijau dan kuning tersebut nampak tak berbangunik sebab US dan keluarganya masih berada di rumah sakit umum daerah Kota Bogor Namun, ternyata di dalam rumah terdapat kerabat US yang berjaga di rumah tersebut Namun, enggan memberikan keterangan kepada awak media Kami luruskan ya, jadi hasil temuan, beberapa informasi yang kami konfirmasi dengan saksi-saksi yang ada Baik itu dari mulai awal keberangkatan yang bersangkutan, kemudian proses pergeseran yang bersangkutan ke Bogor bersama istrinya Ini ada beberapa fakta atau temuan yang sampai saat ini juga kami masih harus mengkonfirmasinya Namun kami luruskan bahwa yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan awal dan dibuka petinya Itu tidak dalam keadaan meninggal, tapi masih dalam keadaan hidup Jadi, nadinya masih normal, kemudian nafasnya juga masih ada Lalu diambil tindakan medis di puskesmas untuk pertolongan pertama Selanjutnya digeser ke rumah sakit di RSUD Kota Bogor Juga masih dalam keadaan normal dan saat ini ada perawatan di RSUD Kota Bogor Sampai dengan saat ini kami tidak menemukan fakta itu Sudah surat kematiannya tidak ada? Tidak, kami sudah memintakan juga surat kematiannya, tapi yang bersangkutan belum bisa menunjukkan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton